Hai selamat pagi guys ketemu lagi pada video kali ini saya mau berikan tutorial membuat burasa apa itu burasa burasa adalah buras lebih dikenal dengan buras jadi ini kita buat porsinya agak banyak guys karena untuk 30-an orang bahannya adalah beras beras dicampur dengan air santan-santan yang sudah dicairkan kemudian ada serai itu ada serai guys daun pandan daun salam garam sedikit sesuai selera masing-masing dan itu Hai lengkuas guys ya diaduk semuanya dengan api apinya cukup besar guys tuh ya tuh api yang cukup besar sampai semua air akan meresap ke dalam beras kita nanti guys dan akhirnya setengah mateng ya setengah mateng Hai setelah itu kita akan bungkus dengan daun pisang Nanti kita lihat prosesnya ya jadi sekarang prosesnya adalah mengaduk ini harus diaduk secara terus-menerus karena alasannya ya bisa lengket guys kalau nggak diaduk bisa gosong jadi perlu diaduk supaya dia tidak lengket ke wajan kita guys ya ini ya baik sampai ini dulu bagian ini nanti kita lanjut guys saya akan lanjut mengaduk karena enggak ada yang bantu ngaduk guys selain saya thank you nah ini guys saya lagi adegan mengaduk adegan mengaduk biar kelihatan beneran nih ya ini saya harus aduk merata ini di semua bagian tujuannya itu tadi karena kalau kita tinggal sebentar aja dia bisa lengket langsung dibawa guys karena ada kombinasinya santan beras ya apinya besar jadi kita harus aduk nanti lama-lamanya airnya akan mengering guys seperti saya bilang dia akan meresap ke dalam beras kita nah itulah yang membuat dia nanti akan terasa gurih dan nikmat guys setelah dikukus direbus ya dibungkus dengan pisang dan direbus eh bungkus dengan daun pisang Oke saya lanjut mengaduk lagi ya ini saya rekamnya pakai tangan kiri ini oke guys ini sudah mulai mengental ya mulai sebenarnya tidak terlalu lama sih dari tadi proses ini beberapa menit sepuluhan menit dia sudah mulai mengental cepat sekali karena api besar guys makanya kita harus mengaduk dengan cepat ya guys tadi ada info kalau sudah mengental apinya harus mulai dikecilin guys ya dikecilin kalau enggak dia gosong jadi ini harus dikecil sudah dikecil Oke sudah terlihatnya guys ngangguk aja dia Oke apalagi cukup ya kita aduk lagi ya oke saya mau ngaduk dulu guys oke guys ini sudah sangat kering guys mulai kering proses ini mendekati tahap akhir nah siap-siap untuk dimatikan nanti guys komponen guys kalau memang sudah kering semua tidak terlihat ada lagi air ataupun santan yang terlihat menggenang maka itu berarti selesai guys seberapa kering ya sesuai selera lah cuma tadi dikasih tahu kalau terlalu basah juga enggak bagus guys jadi memang semakin kering ya semakin bagus tapi jangan sampai gosong intinya guys nah komponen sudah dimatikan Oke guys komponen sudah dimatikan dan kemudian ditutup biar dia akan menyimpan panasnya di dalam guys Oke guys ini nasi yang sudah diangkat dari wajan tadi sudah siap dibungkus dan ini prosesnya guys jadi sebenarnya bungkusannya itu kecil-kecil guys itu sekitar 2-3 sendok saja ya atau 4 sendok lah nah bungkusannya kecil-kecil guys seperti ini oke nanti sekitar 7-8 bungkus kecil-kecil ini akan dibungkus dengan daun yang lebih besar guys ini guys tuh kemudian diikat guys dengan tali jadi seperti ini nah nah disitu oke kita lanjut bungkus ya guys saya disuruh bantu bungkus soalnya guys enggak bungkus enggak boleh makan nah ini guys yang sudah dibungkus di dibungkus kecil-kecil tipis-tipis seperti ini ya setelah itu nanti dia akan dijadikan 7 buah ini 7 lembar ini akan dijadikan dalam satu bungkus besar kemudian direbus guys kita lihat nah ini dia jadi dalam satu bungkus besar ini ada 7-8 lembar yang kecil-kecil tadi ya kemudian direbus ke dalam panci ini setelah diikat dan ini seretnya adalah harus rapat tidak boleh ada air masuk ke dalam nanti guys ya bungkusnya rapat ikatnya harus rapat seperti ini sebiji ini tuh ikatnya harus padat rapat ya seperti itu oke halo halo guys nah ini sudah jadi ya ini hasil dari burasa kita dari bungkus besar itu dibuka jadi bungkus-bungkus kecil kemudian ini satuan-satuan yang sudah dibuka guys itu ada warna-warna dari daun ya guys oke selamat menikmati bye 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 Terima kasih.